Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Jalan STP di video kali ini. Otong saya buka aplikasi CapCut di PC dan otong mau sedikit sharing buat teman-teman semuanya cara merubah latar belakang pada video kita di CapCut ya. Langsung aja, disini saya contohin ada masukin satu buah video. Nah, saya mau rubah ini background ini menjadi yang lain ya. Nah, yaitu gambar atau dalam bentuk warna atau lain sebagainya. Oke, caranya kita langsung habis aja backgroundnya terlebih dahulu ya. Masuk ke menu video, disini ada Cutout. Dan tinggal pilih mau chroma key atau auto cutout. Kalau disini saya pilihnya yang auto cutout aja. Kenapa saya pilih yang auto cutout? Karena disini kalau chroma key ya, disini tuh yang backgroundnya harus benar-benar sama warnanya kalau ini kan. Ini sulit untuk pakai chroma key gitu. Nah, habis kayak gini, kalian tinggal, ini masih proses ya. Masih proses. Kita tunggu sampai 100%. Jadi tergantung videonya ya. Kalau misalkan videonya memang panjang, prosesnya juga bakal lebih panjang pula. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, habis kita remove backgroundnya, kalian bisa langsung aja ke basic kembali. Di video ada basic. Scroll ke bagian bawah, disini ada kanvas. Kalian tinggal klik disini mau backgroundnya itu yang color atau style atau blue. Contoh disini saya pakai yang style. Kita pilih aja salah satu background yang ada disini, disediakan yang template-nya ya. Contoh misalkan saya pilih yang ini. Nah, kayak gini. Kita bisa lihat ini hasilnya bagaimana. Oke. Kalau kalian pengen ganti sama gambar yang ada disini, kalian bisa aja sih ya sebenarnya. Tinggal drag aja. Kemudian kalian tinggal jadikan si foto ini jadi overlay. Seperti ini. Nyatur aja. Kayak gini. Oke, gampangnya itu dia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya. Boleh share ini teman-teman di kolom komentar. Terima kasih.